Intro Persela Lamongan tampil menjajikan dalam laga uji coba melawan Gersik United di Stadion Surajaya Lamongan pada Sabtu sore kemarin. Kemenangan 4-1 ini merupakan hasil positif bagi Laskar Joko Tingkir menjelang berguirnya kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2022-2023. Empat gol persela Lamongan masing-masing dicetak oleh Ahmad Wahyudi pada menit 8, Sulham Zamrun menit 21, Wirdan menit 41, dan Rizki Putra Utomo menit 63. Sementara satu gol balasan Gersik United dicetak Rivaldo Lestaluhu pada menit 55 melalui tendangan bebas. Kemenangan ini juga tercatat sebagai kemenangan perdana persela Lamongan dari serangkaian uji coba yang telah dijalani menjelang kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Sebelumnya persela Lamongan ditahan imbang PSMS Medan 1-1, kalah dari Persika Badung 2-3, imbang melawan Deltra Sidoarjo 2-2, kemudian kalah dari Persebaya dan Madura United 2 gol tanpa balas. Menurut pelatih persela Lamongan, Fahri Husaini, laga uji coba ini bukan menjadi prioritas utama. Namun hasil yang didapatkan tetap harus disyukuri, lantaran timnya bisa meraih kemenangan dalam pertandingan yang dihadiri penonton. Telur yang 8 bulan gak pernah menang itu terpecahkan sekarang. Bukan itu ya, karena buat saya ini uji coba menang itu bukan menjadi prioritas utama. Tapi tetap kita harus mensyukuri bahwa akhirnya kami bisa meraih kemenangan dalam pertandingan yang menurut saya ini resmi. Dihadiri penonton, di depan penonton persela juga semua tentu ini memberikan hiburan untuk supporter persela. Ya mungkin selama ini mereka gak pernah melihat timnya hadir langsung, tidak pernah juga melihat timnya meraih kemenangan. Terlepas dari skor 41, saya melihat secara keseluruhan apa yang diperlihatkan pemain. Kalau indikatornya itu fisik, teknik, taktik, dan mental, saya merasa bahwa mereka sudah jauh meningkat dibandingkan pada saat mereka pertama berkumpulnya. Ini pemain ini bukan pemain lama, ini pemain-pemain baru semua. Pemain lama hanya berapa, 5 atau 6 orang kemarin. Yang lainnya adalah pemain-pemain baru yang kami dapatkan dari seleksi, pemain yang melamar. Tentu gak mudah kami tim pelatih untuk menyatukan pemain-pemain dalam waktu yang singkat. Tapi apa yang mereka perlihatkan hari ini, proses 4 goal juga cukup baik. Melalui open play, kemudian melalui set-piece juga ada. Kemudian mereka juga sanggup pemain dengan tempo tinggi 2x45. Saya memang berusaha untuk tidak mengganti banyak pemain di bawah pertama. Saya ingin melihat sampai sejauh mana kebugaran mereka sebelum liga 2 ini mulai. Selain itu, Fahri juga puas dengan penampilan anak asuhnya, karena para pemain persela telah menunjukkan peningkatan baik secara fisik, teknik, taktik, maupun mental. Terima kasih telah menonton!